Setelah kita melakukan persiapan, akhirnya kita mulai perjalanan dari Sumatera Barat menuju Ibu Kota Jakarta. Siapa yang tidak tahu jalanan lintas Sumatera, kerap kita jumpai jalanan yang tidak terlalu bagus, truk-truk besar, melintasi beberapa sungai dengan jembatan panjang, serta masuk ke dalam rimbah hutan Sumatera yang masih sangat sepi dari pemukiman penduduk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman, sekarang sekitar tanggal hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, kita akan mengadakan road trip Sumatera-Jawa. sebelumnya kita sudah road trip dari Padang ke Surabaya, setelah itu balik lagi ke Bukit Tinggi, istirahat 2 hari sampai 5 hari, lanjut ke road trip Sabang. di Sabang kita sekitar 10 hari sama perjalanan dari Sabang, kita lanjut balik ke Bukit Tinggi, itu pun beda lintasnya, dia lintas lewatin tepi pantai pesisir Aceh, jadi di Ketisamudera India. bagi teman-teman yang penasaran dengan videonya, silahkan cek langsung videonya. nah disini kita ada yang beda, sebelumnya kita lewat lintas timur atau lintas barat kemarin kita waktu ke Surabaya, nah kali ini kita road trip Sumatera-Jawanya, kita akan lintas tengah, coba, kita akan coba lintas tengah, lewat Lubuk Linggau, Lahat, kita antar Tebus Kota Bumi, terus ke Pelabuhan Bakohoni, road trip kali ini kita cuma berdua, saya dengan Bang Radik, jadi Bang Eki, Bang Gun, Bang Jik gak bisa ikut, karena kan ada kesibukan masing-masing, insya Allah di road trip berikutnya kita akan formasi lengkap, nah, di road trip kali ini, doain aja, semoga kita selamat sampai tujuan, pulang balik, dan disini kita road trip santai teman-teman, soalnya kita berdua, nyupirnya berdua, ganti-gantian, keseruan apa aja yang ada di lintas timur, terus berapa kilometer, nanti kita, kita nol-in, trip A nya ini kita nol-in, terus ntar kita akan kasih informasi deh, berapa habis bahan bakar dari Sumatera ke Jawa, akhir road trip, terus berapa habis makan, pokoknya berapa budget makan, bahan bakar, tiket kapal, semua yang nanti kita insya Allah review lengkap lah, nanti kita minta struknya, dan kita kalkulasiin sampai pas kita terakhir, sampai di Pulau Jawa, di tujuan terakhir, teman-teman, kita berangkat dari Bukit Tinggi, sekitar jam setengah empat subuh, dari Bukit Tinggi, dan tujuan pertama kita, titik pemerintian pertama kita, ada di rumah makan Simpang Raya Lubuk Linggau, disini bisa lihat teman-teman sendiri, sekitar 12 jaman teman-teman, itu 12 jam, kalau kita lebih-lebihin, kita bentar bentuk-bentuk sebentar, sama sholat, sekitar 16 jam lah, 16 jam kurang lebih, kalau disini sampai itu jam 3, kita lebih 4 jam, berarti jam 7 malam kita pas tuh, soalnya di sekitaran lingkas tengah nih, kalau jalan malam teman-teman, rawan, kita harus lewati Mora Rupit, setelah Mora Rupit, dekat situ ada rumah makan Simpang Raya Lubuk Linggau, disitu ada penghinapannya teman-teman, murah, sekitar 200 sampai 250, dan kita isi rahat makan, setelah makan kita isi rahat, subuhnya langsung kita berangkat, nah disini, kita langsung nolin kilometernya teman-teman, jadi, trip A nya kita nolin, jadi tau berapa kilometer dari sini, sampai kita finish start dari sini, sampai finish kita ntar, di akhir perjalanan teman-teman, dari sini kita belok kiri teman-teman, kalau lurus, kita bisa juga lewat lintas tengah, nah cuman dia lewatnya Padang, jadi kita lewat kota Padang Panjang, kalau lurus tadi, kita ke kota Padang dulu, setiap Jalawi, nah kita ambil view, danau Singkarak teman-teman, untung-untung, kita dapatlah viewnya udah terang, danau Singkarak teman-teman, ini kita beliau isi bensin, sepertama Rp 150.000, sekarang kita sudah ada di si Junjung, yang bawa mobil, yang kurang radik, saya tadi, ketiduran ngantuk banget, tadi, baru 2 jam bangun, langsung tidur, ini kita road trip, Sumatera Jawanya, dua teman-teman, jadi road trip santai, kita sudah bilang tadi, kalau ngantuk tidur, dan, di belakang, itu posisi mobil kita, terima kasih, Terima kasih telah menonton 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 Setelah Terima kasih telah menonton Maret Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton teman-teman dan kita tadi klik pelabuhan Bagawani nah kita klik pelabuhan Oke kita biarannya ke tol tol baru sekitar 4-3-4 bulanan lah ke tol Prabu Muli kalau lintas tengah ini sebenarnya sih enggak enggak pakai tol bisa langsung lewat Lahat terus ke bawah ke Lampung cuman tadi kita ketik di Google Map sekitar 675 kilo 10 jam 22 menit jadi kalau kita lewat Lampung otomatis lebih lama tanpa tol sekitar 16 jam 14 jaman lah nanti kita nggak dapet view udah malam kita ngejarin view jadi kita tetap lewat tengah tapi ntar di depan sini kita diarahkan ke tol teman-teman Oke yang penting kita udah arahin teman-teman dari Sumatera Barat sampai mentoknya di sini di Simpang Raya nanti di ujung depan tuh kita diarahin ketor Prabu Mulihan di kota Lubu Linggaung Sumatera Selatan kita start dari Lubu Linggaung kita istirahat di lubang-mangkat Simpang Raya yang ada di Lubu Linggaung ini keadaan pagi kota Lubu Linggaung Sumatera Selatan tadi kita udah berhubung bersama Pak Radit kita lewat Muara ini dari Muara ini lanjut kita ke berbang tol Prabu Muli kalau kita ketik langsung ke pelabuhan Muli dia diarahinnya lewat jalan kecil teman-teman cuman lebih cepat 10 jam 14 menit nah kalau yang kita ini sekarang Muara ini Muara ini Prabu Muli dia sekitar 14 jaman cuman jalannya ini jalan besar kayak teman-teman lihat ini sekarang kali ini Bang Tadik yang pegang kembali kemudian gantian saya istirahat karena malam tadi lembur upload video yang road trip Banda Aceh Riau kita sekali lagi kasih tahu kita lewat lintas tengah sekarang posisi kita ada di lahat menuju Prabu Muli kita putuskan lewat tol kita masuk dari gerbang tol Prabu Muli jalan emang besar cuma lubang besar-besar disini kita ambil jalan lurus karena masih banyak pemukiman kalau kita ambil jalan lurus kalau ke kanan dia udah hutan belantara jadi intinya buat teman-teman yang hobi road trip sebelum road trip kita lihat map kita lihat juga dirubah Google map menjadi satelit jadi kelihatan itu ada pemukiman apa enggak bisa di Google Maps kan teman-teman petanya kayak jadi nampak sama teman-teman dia ada pemukiman apa enggak ada warga selamat jalan kota lahan Oke teman-teman kita sekarang tinggalkan kota lahan menuju ke Muara Enim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman eh tempat di kota Muara Enimnya di pusat Kota kotanya sedang ada perbaikan jalan nah pasti tengah kotanya di teman-teman harap hati-hati dan di tengah kota sini ada tubuh tuh tiga ada patung eh itu kita langsung lurus teman-teman teman-teman yang tahu itu tubuh apa saya akan komen di kolom komen kotanya orang ini kayak bagus ini janur satu arah temen-temen janur satu arah akhirnya kita nemu rumah makan rumah makan tangkyo yang ada di muara ini udah kelaparan sarapan dibayangi jam 12 kita sarapan paginya temen-temen nah jarak dari sini ke gerbang tol Prabu Muli sekitar 2 jaman lagi temen-temen jadi Insyaallah kita dapat kutek eh terang masih terang lah waktu di pelabuhan untung nggak ada halangan lah asiknya tuh lintas Sumatera tuh ini kalau di daerah kebanyakan daerah Rampung sama Palembang yang nangka kalau Jakarta mangga ini nangka tiga dia lima ribu berarti satunya seribu lima ratus seribu enam ratusan lah satu biji enak unik ditusuk kita cobain kita banyak temen-temen lapar kalau di jalanin ini temen-temen ah jalannya nggak terlalu bagus temen-temen akhirnya cukup lumayan lah ini kalau dari arah mara anim temen-temen mau ke pintu tol eh Prabu Muli temen-temen di depan bisa temen-temen di sini ada bus ALS di sini teman-teman harus hati-hati jalannya agak kurang bersahabat teman-teman tarung ALS dengan nomin 049 nah bus ALS ini mungkin dia mau ke lain Jakarta atau kemana nih dia masuk ke gerbang tol Prabu Muli kayaknya nih kita ke kanan ambil kanan arah ke Batu Raja temen-temen nah sekitar dari si simpang empat ini ambil arah ke Batu Raja di depan kita sudah ada gerbang tol yang arah ke Palembang dulu kita diarahkan nah untuk penjelasannya supaya temen-temen nggak bingung gini temen-temen kita akan lewat jalur tengah lintas tengah dari Sumatera Barat dari lintas tengah kita lewat dari Bukit Tinggi terus ke Padang Panjang terus ke Singkara Solo dari Solo sawalunto sawalunto tembus ntar di Sijunjung dan Masraya Gunung Medan dari Gunung Medan langsung ke Lubuk Linggau Lubuk Linggau nah tadi kita ambil yang ke kiri temen-temen arah ke Muaraenim temen-temen kalau mau lurus bisa ntar lewatnya Martapura tembus di kota bumi kota bumi ntar baru ada gerbang tol yang mengarah ke Pelabuhan Bakoni nah kalau kita lihat lewat Muaraenim diarahin nanti kita ke Palembang temen-temen dari Palembang biasanya tuh masuknya kita ke keramasan lanjut ntar ke Pelabuhan Bakohoni cuman estimasinya lebih deket temen-temen kalau Google Map daripada kita yang lurus ke Martapura soalnya kita lebih banyak dapet tolnya daripada yang Martapura gitu temen-temen penjelasannya setelah kita di tadi kita istirahat makan salak makan nangka makan nanas yang pokoknya yang ada di mobil kita makan tapi yang sehat-sehat kayak buah-buahan sebelum kita eh cari bakso kita lagi pengen makan dan kuah pedes-pedes di depan ada gerbang tol Prabu Muli jarak dari gerbang tol Prabu Muli ke Pelabuhan Bakohoni sekitar 8 jam 35 menit jadi kita estimasi sekitar 10 jaman lah kita nyampe disitu sekitar jam 2 malam nah jam 2 malam disitu nanti kita tidur aja paginya temen-temen kita langsung menyeberang ke Pelabuhan Merak temen-temen nah saldo kita masih 455 itu masih saldo yang waktu kita ke Surabaya sekitar 20 hari yang lalu selamat menikmati selamat menikmati kita ambil jalan keluar ke pemulutan jangan lurus yang ke palimpang temen-temen kalau mau arah ke Jakarta kalau kita ambil lurus yang ke Palembang hati nanti kita ke kota Palembang ya di sini kita keluar pemulutan ntar muter temen-temen nah setelah muter nanti kita diarahin ke gerbang tol keramasan pasti temen-temen apalah yang biasanya kalau dari lintas timur nah nanti kita ketemu disitu keramasan atau kayu agung nanti kita tunjukin deh kita keluar dulu ntar muter petanan ntar kita ketemu kalau nggak salah nih temen antara gerbang tol kayu agung atau keramasan nah lanjut sampai pelabuhan bakau ini temen-temen jadi nggak usah khawatir kok keluar gak keluar ini untuk nyambung tol satu lagi temen-temen seperti aku bilang tadi di depan itu bagi yang melewati lintas timur dia itu dari sana dia temen-temen kita dari di tengah gabung di sini tapi bagi temen-temen yang nggak mau lewat sini bisa lewat kota bumi temen cuman ngerasainnya sedikit lagi apa tuh pak? berapa pak? sepuluh ribu S4 biji S4 biji boleh? lebih boleh kalau sempat boleh temen-temen kita lapar iya 2 bungkus ya boleh kita lapar rest area masih bagus masih jauh kita beli MPMP yang ada di sebelum pintu gerbang keramasan murah seporsinya berapa pak? seporsinya berapa pak? seporsinya berapa? seporsinya Rp10.000 macem-macem jadi kita makan dulu bang Radit mau? mau dong jadi kita beli Rp20.000 dua kantong ini makan PMP beli Rp10.000 sebelum sampai rest area lapar kita cari blokso nggak akan nemu ada PMP hajar mumpung ada di kota Palembang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini selamat menikmati biasa pokok kita 15.000 selamat menikmati sebab ketika kami thigh saya sampaikan setelah kita tetapi yang berdua Bang Gun, Bang Jack, sama Bang Eke tidak ikut karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan ini padahal tempat kita lebar, kita sudah lebar sebuah tidur berdua kita lanjut deh, nah ini gue yang selalu menemukan kita kalau rotret, cari gandun, enak sekitar 1 jam 47 menit lagi, 134 kg teman teman kita sampai di pelabuhan, sampai situ kayaknya kita isirah sebentar nah setelah ini kita cari rest area untuk makan lapar, setelah ini kita bangun Bang Radit buat makan, halo teman teman selamat malam, sekarang tepat jam 11.45 kita sudah ada di rest area 116, kita istirahat makan dulu di rest area 116 di rumah makan apa namanya bu? rumah makan ini ya? iya ojolali ojolali tempatnya ibu siapa? ibu siapa bu? yang punya? iya mbah nan mbah nan teman teman kita pesen nila ungkep terus pecel ayam kita sirat bentar kira-kira saat 30 sampai 1 jam dari sini kita langsung ke pelabuhan bakwani teman teman kita ketiduran, tadi malam kita tidur di rest area sekitar 100 berapa nih? 116 kita tidur ketiduran tepat sekarang jam setengah 6 lupa salat subuh juga jadi kita langsung coba deh soal kalau kekejar kita mau ikut kopdar bareng acara di Cikarang mixi di Cikarang oke teman teman kita lanjut ke pelabuhan bakwani disini kita coba beli tiket verizi dulu tiket kapal feri dia melalui aplikasi ini ferizi teman teman terus disini kita beli tiket yang express layanan express untuk 2 orang dan harganya 670 kalau di luar mungkin sekitar 690 biasanya lah teman teman bagi teman teman yang mau download silahkan download aplikasi verizi dan isi datanya disitu disitu nanti ada petunjuknya teman teman jadi kita kena sekitar 670 kalau yang ekonomi kalau tidak salah berarti sekitar 470 teman teman bedanya 200 setelah disini kita isi data kita beli tiket keluar cuman kita nanti yang jam keberangkatan yang jam 745 teman teman karena yang jam 7 udah berangkat dia per satu jam sekali kalau express atau eksekutif di depan kita beli etol etol kita udah habis kita isi oke teman teman ikuti terus keseruan petualangan expander kita teman teman kita isi flash BCA nya karena etol nya tinggal 300 ribu disini butuh sekitar 400 dari gerbang tol keramasan palembang sampai bakohoni dan terus ntar dari merak ke jember dia sekitar 600 ribu untuk tol aja jadi kita isi disini pakai flash BCA ada mix nya eh kita isi 1 juta biar aman teman teman akhirnya kita sampai juga di pelabuhan bakohoni bisa lihat teman teman di bawah tuh laut air pelabuhan bakohoni kalau ke kiri dia lintas timur kali anda dan di sebelah kiri bisa teman teman lihat itu ada lambang eh provinsi Lampung nah di depan ada pemeriksaan teman teman jadi teman teman yang bawa senjata tajam terus barang barang terlarang disini diperiksa sama polisi dan tentara yang ada tugas disini teman teman pagi bang oke teman teman disini di scan dulu sama abangnya ini bang oke terus ntar kita dikasih karcis 2 eh A sama B 1 buat petugas 1 buat gitar ya makasih bang oke abangnya ramah makasih bang abangnya ramah ganteng gula ya 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 teman-teman kita udah di kapal eksekutif kapal KMP lebih sebukum itu bagus banget kayak pulau kecil ya di mungkin airnya lagi pasang nih itu di ujung-ujung banyak pulau-pulau kecil temen-temen untung-untung kompaknya enggak terlalu besar kita cepet sampai estimasi perjalanan sekitar satu jam temen-temen beda dengan ekonomi kalau ekonomi sekitar tiga jaman tapi itu bagus tuh kapalnya dia muter kayaknya nanti kita dari sini muter juga melilingi pulau itu semoga terbarat bisa ambil fungsi yang keren kita istirahat dulu lumayan satu jaman istirahat sampenya di Merak ntar kita langsung ke Cikarang nah perjalanan kita masih panjang istirahat dulu kita selamat menikmati 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 ke Jakarta dari keluar pelabuhan dia ke kanan teman-teman naik langsung ke jalan layang eh nanti diarahkan ada pelangi ikutin ikutin aja pelangi di luncuk jalan teman-teman di sini satu jalur setelah kita isi bahan bakar Pertalite Rp188.000 isi pertama di Pulau Jawa Rp188.000 itu udah full habis ini kita cari tempat makan Jepang ada gerbang tol Merak ini pintu masuk ke Pulau Jawa tidak ada gerbang selain dari sini teman-teman memang dari sini masuknya gerbang tol pertama menuju Jakarta atau Pulau Jawa saldo kita tinggal lima ratus dua dua sekarang belajar 10 lebih kita belum sarapan pagi jadi kita putusin buat berhenti di rest area pertama dari Merak buat sarapan terus nanti kita cari informasi dimana tempat beli pad apata kita ada mau beli pad drone di Jakarta daripada kena omgir setelah itu baru langsung meluncur ke Jember tujuan pertama kita Jember teman-teman kita makan ikan bandau dulu udah dua kali Rp188.000 Jawa baru ketemu ikan bandau kayaknya enak kita makan di deket sama makan anugerah biar deket tempat terpuk ini murah teman-teman jadi teman-teman solusi yang mau murah makan di deket-deket bang berhentihan truk mobil kita ada di sana dipenuh truk-tuk mau radik dia makan ayam senayam Oke teman-teman akhirnya kita sudah masuk di pokok Jakarta sekitar 20 menit lagi kita masuk ibu kota Jakarta bisa lihat teman-teman sendiri itu sudah mulai nampak gedung-gedungnya itu gila Mini Coopernya keren semoga tim Zaka Vlog punya satu-satu besok ini kita selalu beli ini tapi jangan banyak-banyak karena yang ada kewarnanya akhirnya sampai juga di buka ini kita selalu beli ini tapi jangan banyak-banyak karena yang ada kewarnanya akhirnya sampai juga di ibu kota Jakarta setelah 28 jam bergelut dengan lintasan Sumatera sesampainya di ibu kota kita istirahat sejenak bagi sebut YouTube yang ingin mengikuti road trip dari Bukit Tinggi Jakarta inilah biaya perjalanan selama kita melakukan road trip Sumatera Barat Jakarta biaya ini termasuk dua orang dewasa biaya perjalanan selama makan tol bahan bakar serta tiket kapaferi teman-teman sampai jumpa di video berikutnya semoga teman-teman terhibur dan bisa memberikan informasi pada teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati